Intro Fans Radio Raja 107,7 FM Kota Medan sukses rayakan milat yang ke-13 dengan megah dan meriah. Selain merayakan milat, Fans Radio Raja juga melaksanakan milat Satkom Raja yang ke-6. Pelantikan kepengurusan Fans Radio Raja 107,7 FM yang langsung dilantik oleh Edi Kuna Edikewa selaku pendiri dari Radio Raja 107,7 FM. Dilaksanakan di Jalan Tinta, Medan, Sumatera Utara. Dalam pelantikan itu, Ketua Umum Radio Raja mengharapkan kepengurusan yang baru dilantik supaya dapat menjalankan amanah, sehingga Radio Raja dapat berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Radio Raja yang sudah berkiprah 13 tahun sudah banyak memberikan kontribusi baik terhadap pemerintah dan juga konsumsi berita maupun hiburan di masyarakat Kota Medan khususnya. Dan juga daerah Deli Serdang dan Binjai. Acara milat Radio Raja dihadiri PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution MSI, Ketua Dinas Kebersihan dan Pertanaman, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Dinas Pariwisata Medan dan ratusan fans Radio Raja. Juga turut hadir komunitas radio yang ada di Sumatera Utara. Ahyar Nasution selaku pelaksana tugas Wali Kota Medan menyambut baik tentang eksistensi dari radionya orang Jawa. Yang mana ini dapat menjadi komunikasi komunitas Jawa di Kota Medan khususnya, yang secara statistik sepertiga penduduk di Kota Medan. Akhir juga mengajak seluruh warga Jawa untuk bersatu di Kota Medan karena Medan ini adalah rumah kita bersama. Terima kasih hari ini ulang tahun ke-13 Radio Jawa, di Singkat Radio Raja. Kami pemerintah Kota Medan sangat menyambut tentang eksistensi Radio Raja ini, Radio Jawa ini merupakan sarana komunikasi komunitas Jawa di Kota Medan yang secara statistik adalah sepertiga penduduk Kota Medan. Ayo seluruh warga Jawa bersatu kita di Kota Medan ini semua, Medan ini adalah rumah kita bersama. Sementara itu, Edi Kunaidikewa, pendiri dari Radio Raja 107,7 FM mengatakan, bahwasannya ini hari adalah acara milat Radio Raja ataupun Radio Jawa 107,7 FM Kota Medan, serta komunitas ataupun Satkom Raja dan berharap untuk Radio Jawa di Kota Medan ini semoga dapat berkembang dan bermanfaat bagi warga Medan khususnya buat orang Jawa. Untuk menuju Raja ini untuk menuju dan untuk mengapai warga Jawa khususnya di Kota Medan, selama ini pembina-pembina Jawa ataupun khususnya untuk di Kota Medan sudah tidak berkesan lagi atau menyatukanlah khususnya untuk orang Jawa di Kota Medan. Dalam kegiatan milat, fans Radio Raja juga dilaksanakan santunan kepada anak yatim serta tausia dari Al-Ustaz Zul Hasan Basri. Diharapkan Radio Raja 107,7 FM dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Medan. Dan milat ke-13 ini lebih baik dan maju ke depannya.